Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba install macOS versi terbaru yang masih beta, yaitu macOS 15 Sequoia di Mac Jadul yang harusnya agak support. Sebenarnya, versi macOS ini belum rilis saat video ini dibuat, tapi versi betanya sudah bisa di-download dan dipakai. Namun, aslinya macOS 15 ini hanya mendukung sebagian Mac yang dirilis di tahun 2017 ke atas. Tapi, di video ini saya akan coba pasang di Mac Jadul keluaran tahun 2014, yaitu Mac Mini 2014 yang kemarin saya coba pasang Windows. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Langsung saja kita lanjut proses bikin flash disk bootable-nya, setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk tahap awalnya, kita perlu 2 perangkat, yaitu Mac yang menjalankan Mac dan juga budi flash disk. Di sini saya pakai flash disk jajadian alias SD card diubah jadi flash disk pakai card reader. Untuk Mac-nya, saya akan pakai Macbook Air keluaran 2015 yang kemarin saya paksa install Mac OS 14 Sonoma. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Setelah itu, kita buka Mac-nya pelan-pelan. Dan pencet tombol power-nya. Sayangnya, ini Mac malah nggak mau nyala. Malah kayak Poco X3 Pro yang matot alias garis pon pas dinyalain. Akhirnya, saya coba reset SMC-nya dengan pencet tombol shift, command, control, eh, control, dan power secara bersamaan. Setelah saya reset SMC-nya, saya coba nyalain Mac-nya dengan pencet tombol power. Dan kali ini, akhirnya bisa nyala. Saya nggak tahu kenapa ini harus di-reset dulu ininya SMC-nya baru mau nyala. Selanjutnya, kita perlu pasang Open Core Legacy Patcher. Ini akan kita gunakan buat maksa jalanin Mac terbaru di Mac jadul. Dan selanjutnya, saya coba bikin bootable lewat Open Core Legacy Patcher. Sayangnya, saat pilihan OS ini tuh nggak ada OS versi beta atau developer. Jadi, saya coba pilih OS Sonoma terbaru aja buat bikin bootable-nya. Selanjutnya, Open Core Legacy Patcher akan mendownload dan juga menginstall filenya ke Flashdisk. Sayangnya, di sini nggak ada pilihan Mac OS Sequoia Beta. Jadi, saya harus cari di tempat lain. Pertama, saya nemu forum yang katanya bisa coba pakai Mac Recovery buat download-nya. Jadi, saya coba download ikutin tutorial ini. Setelah itu, saya copy file hasil download dari Mac Recovery-nya ini ke Mac. Dan setelah saya copy dan buka DMG-nya, saya kaget. Ternyata, saya di-prank. Ini aslinya malah Mac OS 12 Monterey, bukan Mac OS 15 Sequoia. Akhirnya, saya coba download lewat aplikasi Gib Mac OS. Katanya, ini aplikasi harus dijalanin di Mac. Tapi, bodo amat lah saya cobain di Linux aja ini. Di sini, saya bakal coba dapetin daftar OS-nya dan tetap masih nggak ada Mac OS 15. Jadi, saya coba ganti maksimalnya menjadi 15, tapi tetap aja nggak muncul. Ternyata, saya harus ganti channel-nya dari publik menjadi developer. Dan setelah itu, auto-muncul Mac OS 15 Sequoia Beta. Langsung aja kita download installernya dari sini. Setelah selesai download-nya, saya langsung copy ke flashdisk saya. Tapi, sayangnya malah stuck dan akhirnya malah error. Ternyata, ini karena SD card-nya alias flashdisk-nya masih pakai format VAT32 bekas di colok J2 Prime kemarin. Jadi, saya harus format dulu flashdisk-nya. Setelah di-format, saya langsung copy filenya. Dan kali ini bisa ter-copy semuanya tanpa masalah. Dan langsung aja, saya buka file pkg-nya di Mac dan install package-nya. Ini akan menginstall installer Mac OS Sequoia versi beta. Dan ternyata sukses install-nya. Selanjutnya, saya coba bikin boot table-nya lewat open core. Saya pilih create install media. Lalu di sini open core akan coba cek installer Mac OS yang ada. Saya coba pilih Mac OS Sequoia Beta. Di sini prosesnya berjalan. Tapi, sayangnya setelah 100 MB-an, itu malah gagal dan error. Sepertinya ini korup installernya. Mungkin karena flashdisk SD card jadi-jadian saya itu. Jadi, selanjutnya saya coba copy lagi ke Roby Harddisk External. Dan ulangi lagi prosesnya. Namun, sayangnya masih sama aja dan tetap error. Selanjutnya, saya coba install manual lewat create install media bawaan installernya. Dan setelah jalanin perintahnya, awalnya error. Pas saya coba buka DMG-nya muncul permission denied. Jadi, saya harus CH mode dulu. Saya iseng ketik CH mode 777 DMG-nya. Dan akhirnya saya bisa install lewat create install media. Dan ini tuh sukses membuat boot table-nya. Dan langkah terakhir, sekarang kita perlu pasang open core legacy patcher di flashdisk-nya. Ini fungsinya biar Mac OS terbaru ini bisa jalan di Mac jadul. Jadi, saya setting dikit open core-nya dan ganti perangkatnya jadi Mac Mini 7.1. Karena kita akan pasang di Mac Mini 2014. Dan selanjutnya, tinggal next-next-next dan pilih flashdisk dan tunggu sampai beres prosesnya. Dan setelah beres, kita bisa langsung cabut flashdisk dan boot table-nya ini udah jadi. Setelah beres bikin budi flashdisk boot table-nya, kita bisa langsung coba colok flashdisk ke Mac Mini 2014. Saya akan rekam layarnya pakai capture card dari PX, yaitu PX cap 4K. Ini adalah capture card yang mendukung resolusi 4K dan juga loop. Kalian bisa lihat review lengkapnya di channel saya. Buat kalian yang lagi nyari capture card untuk kebutuhan live streaming atau bikin konten, kalian bisa cek link-nya di deskripsi kalau minaj. Pertama, nyalakan Mac Mini-nya, lalu tekan tombol alt atau opsin di keyboard-nya. Saya pakai keyboard lucidik yang biasa dipakai di warnet, jadi saya pencet tombol alt. Ini pakai layout Windows karena nggak ada warnet yang pakai Mac. Karena capture card ini resolusinya 4K, jadi ini munculnya kecil banget. Di sini kita perlu pilih yang logo open core. Jangan pilih yang macOS installer karena bakal auto muncul logo dilarang. Setelah ini, Mac akan mencoba untuk booting ke installer macOS 15 Sequoia Beta. Dan di sini resolusinya tiba-tiba berubah jadi 1080p, jadi lebih mudah dilihat dan nggak kekecilan. Setelah masuk ke installer, kita perlu format Roby Hardisk atau Aldo SSD-nya. Di sini saya akan format Aldo SSD-nya karena Mac Mini ini sekarang isinya Windows, bekas video kemarin. Iya, kalian nggak salah denger. Kalian bisa lihat proses saat saya install Windows 11 di channel saya. Setelah formatnya beres, saya lanjut pencet install MacOS Sequoia Beta. Dan langsung aja continue. Namun, sayangnya malah muncul tulisan MacOS is not compatible. Ya, karena emang aslinya nggak support juga. Jadi, saya balik lagi colok budi plastisnya. Dan saya jalanin lagi open core-nya. Tapi, kali ini SMBio Spoofing-nya saya bikin menjadi lebih kuat. Ini fungsinya biar installer ini mengira kalau installernya itu jalan di Mac Mini 2018 yang masih didukung. Padahal aslinya jalan di yang keluaran tahun 2014. Dan setelah mengubah setting open core, saat kita coba jalanin lagi installernya, ini muncul installer warna-warni muter-muter. Dan ternyata bisa. Kita langsung ditanya ini Mac-nya mau dipasang ke penyimpanan mana. Langsung aja saya dipasang di Aldo SSD yang baru aja tadi kita format. Dan setelah ini, prosesnya kurang lebih sama seperti install Mac pada umumnya. Kita tinggal tunggu aja sampai restart berkali-kali. Akhirnya, setelah restart berkali-kali, masuk juga ke bagian OOBE. Tapi, di sini tuh background-nya malah jadi widescreen dan juga nge-lag brutal. Ini tuh nge-lag brutal banget sampai mouse-nya berkali-kali nge-freeze dan saya sempat mengira ini capture card-nya yang bermasalah. Saya sampai coba colok capture card-nya ke HP saya dan di sini juga sama aja nge-lag-nya. Ini memang dari Mac-nya yang nge-lag brutal. Dan setelah proses OOBE-nya beres, tiba-tiba Mac-nya kekunci dan saya disuruh masukin password. Di sini juga nge-lag brutal dan sampai black screen, sempat black screen beberapa kali. Setelah bisa login, akhirnya bisa masuk ke desktop Mac-nya. Tapi malah widescreen dan langsung disambut sama error. Dan saat saya cek about this Mac, ternyata ini driver VGA atau GPU-nya nggak ada. Di sini GPU-nya aja nggak terdeteksi. Ternyata ini alesannya kenapa nge-lag brutal. Jadi, sekarang saya perlu mencari cara untuk pasang driver GPU atau VGA di Mac ini. Biasanya saat install lewat open core legacy patcher bakal muncul aplikasi OCLP-nya. Tapi kali ini enggak. Jadi saya download OCLP-nya lalu pasang manual. Setelah saya pasang OCLP-nya, saya langsung coba apply root patching-nya. Biar otomatis kepasang si driver-nya. Namun, pas saya coba malah muncul error. Karena versi Mac-nya nggak didukung ya, karena saya pakai Mac versi beta ini. Saya nemu solusi, dan katanya tuh bisa diakalin dengan cara mengganti versi Mac-nya. Dan di sini kita perlu mematikan SIP-nya. SIP atau System Integrative Protection tuh singkatnya adalah sistem proteksi di Mac. Yang bikin kita tuh nggak bisa sembarangan ngubah isi sistem Mac-nya. Namun, buat ngelakuin ini, kita perlu matiin dulu Mac-nya. Eh, matiin SIP-nya. Awalnya, saya coba matiin lewat recovery dan ketik CSR Utils. Di sini katanya sukses. Tapi tetap nggak bisa. Saat saya mount partisi-nya, muncul permission denied. Saya coba ubah settingan open core-nya buat matiin semua fitur SIP-nya jadi yang paling nggak aman. Sayangnya, setelah ini tuh masih nggak bisa juga. Dan langkah terakhir, saya coba booting ke single user mode. Ini tuh nggak ada GUI-nya jadi kayak Linux server. Dan lewat sini pun masih tetap, permission denied. Saya coba ganti open core-nya pake versi nightly alias versi yang paling terbaru banget tapi nggak stabil. Bahkan developernya aja nggak nyoba dulu. Dan pake versi nightly juga tetap aja, nggak didukung versi Mac-nya. Di sini saya surrender dan pencet tombol di pengaturan buat maksain macOS terbaru banget di Mac Majapahit ini. Kalau nggak ada driver GPU, ini tuh ngelag-nya luar binasa. Dan saat saya coba buka Safari, ini tuh sangat unusable dan ngelag-nya itu luar binasa. Driver GPU di Mac itu sangat penting banget. Karena Mac tanpa driver GPU itu seperti mie goreng tanpa mie. Sayangnya, di video ini kita gagal memasang Mac OS 15 Sequoia Beta di Mac Mini 2014. Alasannya karena open core legacy patcher belum support Mac OS 15 versi Beta. Kebetulan Mac OS 15 Sequoia itu bentar lagi rilis versi full-nya. Dan kemungkinan saat kalian nonton video ini juga udah rilis. Jadi, menurut saya nggak worth buat coba maksain install versi Beta-nya. Dan mending saya nunggu versi full-nya rilis, udah itu saya tunggu didukung sama OCLP. Udah itu coba install lagi, itu lebih worth it. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.